Menyelimuti Yerusalem, sejumlah wilayah Israel Utara, dan tepi barat Palestina. Peristiwa alam langka ini mengakibatkan penutupan sejumlah jalan dan sekolah. Rasulullah s.a.w. meneruskan, ada tanda-tanda alam menjelang kedatangan al-Mahdi yang tidak bisa dikarang-karang, tidak bisa ditutup-tutupi. Jadi, tanda-tanda alam ini, yang pertama, al-Mahdi akan muncul ketika jazirah Arab dan negeri Arab sudah mulai dituruni salju. Syekh Su'ud Shurem, saat salju pertama mulai turun di jazirah Arab, khususnya di Arab Saudi, dia berteriak sambil khutbah Jumat, dan dia berkata, Ini adalah satu tanda di antara tanda-tanda ayat-ayat Allah, Di akhir zaman, hai manusia, ketahilah oleh kalian, adakah tanda yang lebih jelas, melainkan salju turun di jazirah Arab.